Ahmad Figo memang menjadi salah satu pemain muda yang mendapatkan panggilan untuk menjalani pemusatan latihan, TC, bersama Timnas Indonesia. Ini menjadi panggilan pertama Ahmad Figo di Timnas Indonesia. Meski ini pertama kalinya Figo menjalani latihan di bawah arahan Shintayong. Ternyata pemain muda Arema FC ini sukses membuat Shintayong dan staff pelatih tertawa. Kejadian itu bermula saat Figo diminta berbicara dengan back Persebaya Surabaya. Sebelum memulai pembicaraan itu, Figo diminta Shint untuk bernyanyi dan Rido disuruh joget. Namun, Rido menolak Shintayong karena rivalitas yang memang sudah jadi rahasia umum antara Arema FC dan Persebaya. Rido bersikupu menolak itu dan menyebut rival menjelaskan ke pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saat Rido menjelaskan itu, asisten pelatih Timnas, Yu Jae-hun pun menjelaskan bahwa kedua klub itu memiliki rivalias tinggi. Tepat saat Yu Jae-hun menjelaskan ke Shintayong, Figo pun bernyanyi lagi Arema. Setelah bernyanyi, Figo pun dengan percaya diri mengangkat tangannya dan bilang, Salam satu jiwa. Sebagaimana diketahui, itu adalah slogan Arema FC. Hal itu pun membuat Shintayong, staff pelatih hingga para pemain Timnas Indonesia tertawa terbahak-bahak akibat kejadian itu. Setelah latihan selesai, Figo pun menjelaskan bahwa kejadian itu hanya bercandaan. Menurutnya pelatih Shintayong memang tahu kapan berlaku serius dan bercanda. Tepat saat ini memang semua lagi asik bercanda maka dari itu ia mengucapkan salam satu jiwa. Pemain berusia 21 tahun itu pun mengaku bangga dan menikmati mengikuti TC. Sementara itu, untuk TC Timnas Indonesia kali ini dijalani sebagai bentuk persiapan squad Garuda menghadapi dua laga FIFA Matchday. Dalam laga ini Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Terima kasih telah menonton!